Jarak album self-titled dengan kamar gelap milik Efek Rumah Kaca hanya berkisar setahun dari 2007 sampai 2008. Ketika merilis Sinesthesia, ERK membutuhkan 7 tahun dari album sebelumnya. Begitu pula Rimpang yang memerlukan 8 tahun dari Sinesthesia. Di antara Sinesthesia dan Rimpang, ERK sempat mengeluarkan Jalan 6-3 yang berbentuk EP alias mini album. Jedanya pun lumayan panjang dari Sinesthesia. 5 tahun. Apa yang bisa kita ambil dari hitung-hitungan tadi? Secara musikal, ERK mengalami perubahan gaya maupun aransemen. Di sepasang album awal, ERK cenderung menggebu dengan pola bangunan lagu yang terstruktur. Sedangkan saat masuk ke Sinesthesia, mereka menyajikan komposisi panjang yang terdengar ambisius. Sehingga banyak yang menyebutnya sebagai album terbaik mereka. Saya tak bisa bersepakat. Meski tidak sedikit pendengar ERK yang merasa tercabut dari akar. Sebab sudah terbiasa mengenal band kesayangannya dengan pakem yang straightforward. Lalu di Rimpang, ERK berupaya tampil minimalis. Walaupun tak sepenuhnya minimalis, lantaran lagu-lagunya tetap memuat begunyuan efek yang seringkali tak tertebak. Di luar jarak antara album yang memakan waktu, setidaknya keempat karya ERK yang bakal dikulik lebih jauh mempunyai benak merah yang menjembatani. Ada total 12 lagu di album pertama ERK dengan rata-rata durasi perlagunya sekitar 4 menit. Keseluruhan lagu ditulis memakai bahasa Indonesia yang membaca kegelisahan para personelnya. Semakin didengar, lagu-lagu self-titled membahas segala persoalan yang menembus batas ruang maupun waktu. Ketika lagu-lagu self-titled ditulis, jejaknya masih terpacak terang hingga hari ini. Di Insomnia misalnya, ERK berkisah ihwal rentetan mimpi buruk yang melenyapkanmu dari jam tidur selepas malam datang. Melankolia adalah keputus asaan yang mengerangkeng begitu erat. Lalu sebelah mata yang kelak ditahbiskan jadi anthem setiap live performance ERK. Merupakan peluru kesepian yang terus menerjang. ERK seolah menegaskan betapa manusia kesulitan mencari eskapisme. Lebih dari 50% lagu-lagu self-titled dimainkan dengan nuansa murung. Termasuk untuk tema yang semestinya memunculkan sukacita. Seperti yang termaktub melalui Jatuh Cinta Itu Biasa Saja. Uniknya, terdapat beberapa track bertema serius yang justru dibawakan secara catchy dan playful. Lagu mengenai konsumerisme akut di tengah roda kapitalisme serta komersialisasi gila-gilaan tema cinta yang waktu album itu dibuat, memang tengah menjadi tren besar di industri musik lokal. Lagu cinta merubung. Pola serupa diterapkan pula di kamar gelap yang menyimpan 12 lagu dengan rata-rata tracknya punya panjang 4 menit. ERK masih berbicara mengenai perkara sosial atau personal dengan subtil juga gamblang. Di lagu kesepian, lagi-lagi ERK menyentil rasa sepi. Kamu akan mendapatkan tema kesepian tak hanya di satu lagu. Selain lagu kesepian, track laki-laki pemalu juga membawa narasi keterasingan yang tak jarang diabaikan. Dibuka dengan aransemen waltz atau jazz 1950-an, laki-laki pemalu membalu jiwa yang terisolasi secara ironis. Dalam dua album pertama ERK, lanskap kesepian yang dialami manusia modern memang rutin muncul dengan penggunaan diksi macam gelap, tersesat, lubang hitam, malam, sepi, hilang, padam, serta hampa. Dari self-titled kita disuguhkan problem konsumerisme. Sedangkan saat masuk kamar gelap, masalah sosial merentang dari gejolak dinamika hidup anak muda, pembunuhan intelektualisme, pembabatan hutan oleh korporat-korporat rakus, sampai skeptisisme terhadap jalannya pemerintahan. Berjarak tujuh tahun dari kamar gelap, ERK melepas sinestesia, yang dari segi musikalitas mengalami transformasi signifikan. Lagu-lagunya dibungkus dengan permadani warna, dari jingga, merah, biru, sampai hijau. Sinestesia total menyimpan enam lagu dengan durasi tiap lagunya, punya rata-rata dua kali lipat lebih lama daripada album-album terdahulu. Tiga lagu di album ini bahkan memiliki durasi di atas 10 menit. Sinestesia juga menyajikan babak cerita berlapis, di mana ERK leluasa bermain struktur sekaligus plot yang ingin ditetapkan. Pola antar lagu nyaris mirip instrumentasi panjang yang memunculkan sengatan kejut di bagian tengah sekaligus akhir. Keberadaan korvokal latar menambah kesan magis di sepanjang sinestesia. Masalah sosial masih diangkat ERK dalam sinestesia dengan taraf yang lebih kompleks dan besar. Ia dapat dijumpai di 75 persen materi sinestesia. Dengan kata lain, empat dari enam lagu sinestesia bisa disimpulkan adalah sepasang mata ERK yang menangkap huru-hara sosial. Sementara, dua lagu yang tersisa merupakan kanvas ERK dalam menggambarkan lautan biru eksistensialisme. Seperti makna relasi dengan pemilik semesta dan membayangkan maut menjemput melalui cara yang paling indah. Kita tak akan lagi sama dalam mendengar kematian setelah putih dimainkan. Delapan tahun usai sinestesia, rimpang muncul ke publik. Album yang secara semangat sepintas kembali ke dua album ERK di awal berdiri. Tapi dengan sedikit banyak sentuhan sinestesia. Deru efek gitar berpadu dengan mesin synth yang menciptakan raungan sound yang padat mengisi sudut-sudut semua komposisi di dalamnya. Rimpang memuat 10 lagu dengan setiap lagunya rata-rata berdurasi 4 menit. Kemarahan masih terdengar di sepanjang rimpang. Namun seiring bertambahnya usia, kemarahan di rimpang terdengar lebih reflektif. Sejauh mana upaya perjuangan digalang? Sampai kapan? Bagaimana agar lelah tak menjadi kalah? Perlawanan dalam lirik dan musik di Indonesia bukan barang baru. Dulu, kita mengenal Iwan Fals dan Sleng. Dua contoh populer yang getol menyuarakan sikap kritis terhadap Orde Baru. Meski begitu, keduanya mulai mengendorkan perlawanan seiring tumbangnya otoritarianisme Soeharto. Dan berganti dengan demokrasi yang terbentuk lewat reformasi 1998. Apakah dengan begitu seketika selesai? Tidak. Dan ERK menyadari betul akan hal itu. Negara masih compang-camping dengan segala kebobrokan yang ada, sehingga hantu Orde Baru tidak sepenuhnya lenyap. Dan benar bahwa kemungkinan ia telah mewujud dalam rupa lain. Demokrasi dikuasai elit. Sipil digebuk sana-sini. Represi terjadi atas nama pembangunan. Peluru tentara menembus tubuh orang lemah yang tengah berjuang. Pengusaha dan negara bersekutu mengambil keuntungan dari sesuatu yang sebetulnya bukan milik mereka. ERK berdiri di garda terdepan, menyalakan elan perlawanan, dan sebab itu mereka terus relevan. Lagu-lagu yang mereka ciptakan adalah lentera untuk senantiasa bersuara, yang seringkali termanifestasi melalui penghormatan atas mereka yang terbunuh dan disingkirkan negara. Di album pertama, ERK memberikan tribute untuk Munir, aktivis HAM yang tewas diracun saat perjalanan ke Belanda. Lalu di sinestesia, ERK membuat satu lagu khusus untuk korban penghilangan paksa oleh negara ketika 1998 meletus. Dalam lagu yang sama, ERK turut menyediakan tempat khusus untuk keluarga korban yang rutin menyelenggarakan aksi kamisan di depan Istana Negara. Sedangkan di Rimpang, nama Sondang Huta Galung, mahasiswa Universitas Bung Karno yang tewas setelah membakar diri dalam rangka protes kerezim berkuasa pada 2011, menjadi salah satu judul lagu dengan tajuk Sondang. Tidak ada beranjang Tidak ada beranjang Tidak ada beranjang Tidak ada beranjang Tidak ada yang kau nyangka Tidak ada yang sendirian Tidak ada Aktivisme dalam album-album ERK bukan semata tempelan. Sebab mereka telah melakukannya jauh sebelum tema aktivisme itu sendiri dirayakan Sebagai bagian dari laku hidup seperti sekarang ERK adalah sebaik-baiknya pengingat, juga pembawa terang Bahwa masih banyak tumpukan masalah yang belum terselesaikan Atau yang lebih buruk lagi, terlupakan Jalan menuju ke sana masih jauh dari kata akhir Dan sejauh ini hanya gelap yang menyelimuti Kekuatan lirik-lirik ERK serupa teriak ajakan Alih-alih podium ceramah Dan kami percaya ia memiliki daya pengaruh ketika orang-orang mulai mendengarkannya Setidaknya untuk mengetahui Namun di sisi lain lagu-lagu ERK juga menyimpan harapan tentang segala yang terjadi Dan ini dapat disimak di setiap album mereka Ada Desember Kemudian Balerina Jangan lupakan putih Jika tak cukup, dengarkanlah bersemi sekebun Terutama di penggalan lirik penutupnya ERK memperlihatkan betapa perlawanan melalui musik bukan pekerjaan semudah membalik telapak tangan Ia memerlukan belasan tahun berkarya Puluhan lagu Selain perenungan yang mungkin tak pernah putus Dan saat lagu-lagu tersebut pecah dan bergerak di udara Kita akan diajak Sekali lagi Untuk terus mengingat Aku bisa tenggelam di lautan Aku bisa diracun di udara Aku bisa terbunuh di trotoa jalan Tapi aku bisa terbunuh di lalu